Selamat siang rekan-rekan, pada kesempatan kali ini di program One Day One Parts hari ini Saya Muhammad Haidi, tergabung dalam Application Engineer PT. Applicate Indonesia Akan membuat tutorial bagaimana cara kita membuat suatu bracket ya, menggunakan SOLIDWORKS seperti ini Oke langkah awal, saya buka dulu SOLIDWORKS nya Lalu, untuk langkah awalnya, klik aja di sini, new Kemudian pilih untuk template nya mau pakai yang mana, karena kita akan membuat parts Tentunya kita pilih template part ini, kemudian OK Lalu rekan-rekan bisa lihat di sini, sudah muncul gambar kerja awal dari SOLIDWORKS Nah langkah pertama, saya akan membuat base nya terlebih dahulu ya Dengan saya memilih di sini top lane, untuk memulainya Saya pilih untuk membuat base nya, karena profil nya persegi ya, saya pakai di sini center rectangle Saya pilih titik koordinat nya di titik origin tengahnya Kemudian saya buat parameter dimensi nya, yaitu 115 Di sini 68, oke Masukkan saja di sini 68 Kemudian, saya arahkan ke isometric view ya Saya beri thickness menggunakan extrude box, seperti ini Dengan ketebalan yaitu 15mm, oke 15mm Arahnya ke atas ya, oke Kemudian saya akan memberi fillet, di sini ada keterangan fillet 2xR24 Dengan cara, pilih aja di sini fillet Isi parameternya 24 Kemudian, pilih sudut-sudut yang mau kita beri fillet ya, seperti ini Kemudian OK Lalu langkah selanjutnya, yaitu saya akan membuat profil lingkaran ini ya Saya pinjem face belakangnya, karena dia menghadapnya ke depan Saya buat sketch di sini Saya buat construction geometry dulu, seperti ini ya Saya buat vertikal seperti ini Dengan tinggi 105 ya Dengan tinggi 105 Oke Selanjutnya saya buat profil lingkaran seperti ini Dengan diameter yang pertama itu paling besar 55 Input 55 Kemudian input lagi Circle Sebesar 26mm Oke Ini saja parameternya 26 Kemudian Saya bisa extrude ya Di sini sebesar 44 Di exit sketch Kemudian, tapi isometrik Saya beri thickness dengan extrude box Arangnya saya balik ya ke depan Ini saya beri ukuran 44mm Dan OK Selanjutnya, saya akan buat profil badannya Seperti ini ya, bodinya Saya buat lagi di sketch yang di sini Sketch di belakangnya Saya pinjem face ini Kemudian saya buat Garis Construction line seperti ini ya Untuk garis setelahnya Kemudian saya buat garis lagi di sini Nah Supaya dia fully defined Tinggal klik dari sini Lalu tekan control di keyboard Tekan Sudut lingkaran ini Kemudian Add relationnya Pilih tangan di sini Maka dia otomatis fully defined Seperti ini ya Kemudian bisa di close loop Sketchnya seperti ini Nah Kemudian Karena di sini ada dua sisi ya Saya tinggal memirorkannya saja Mirror entities Mirror abotnya Pilih centerline yang di tengah ini Kemudian entities mirrornya Saya pilih Garis yang ini ya Yang sudah saya buat tadi Kemudian Saya convert entities Untuk buat profil lingkarannya Meng-copy profil lingkarannya Convert entities Kemudian Trim bagian yang Tidak perlu ya Seperti ini Nah Ini sudah bisa di extrude Rekan-rekan Oke Kita gunakan extrude boss Kembali Arahnya kita balik Kita beri ticnya sebesar 15mm Oke 15mm Oke Kemudian oke Lalu langkah selanjutnya Saya akan buat profil yang tengah ini Terlebih dahulu ya Saya pilih face yang ini Lalu saya buat Centerline terlebih dahulu ya Karena dia bentuknya simetris Oke Lalu bisa saya offset Ini thicknessnya 12mm Saya input aja 6mm Lalu checklist bidireksional Karena bisa membuat 2 sisi ya Seperti ini Kemudian oke Nah Untuk Langkah selanjutnya Saya convert Sudut ini ya Ke dalam bentuk sketch Supaya memudahkan kita Nah selanjutnya Bagian yang tidak perlu Bisa kita trim seperti ini Oke Sangat cepat ya Sangat simpel Kemudian Kita tutup Sketch yang masih terbuka ini Seperti ini Kemudian bisa kita lakukan Proses Pemberian ketebalan Dengan menggunakan Extrude Boss Seperti ini ya Untuk arahnya Saya pilih disini Up to surface Karena ingin mengikuti Profil lingkaran ini Nah Tinggal klik aja Up to surface Maka profilnya akan mengikuti Lingkaran seperti ini ya Nah Kemudian bisa Diklik OK Lalu saya akan potong Karena disini Tidak full ya Seperti ini Oke Saya Sketch bagian ini Untuk membuat potongannya Tinggal bikin garis Menggunakan line Seperti ini Pilih Kiranya ya Bagian mana saja Yang mau dipotong Kemudian Lakukan proses Extrude Cut Kemudian Extrude Cut Yang seperti ini Buat aja Direksinya Trove All Seperti ini Kemudian Diklik OK Maka sudah Terlihat Hasilnya Seperti ini ya Rekan-rekan Selanjutnya ada Profil lubangnya Disini Sebesar 16mm Terlihat Tinggal Pakai Disini Menggunakan Hole Wizard Saya pilih Disini Hole Wizard Lalu Hole tipenya Bisa Rekan-rekan Lihat disini Ada beberapa Hole tipe Saya pilih Disini Untuk Hole tipenya Hole saja Untuk tipenya Disini Bisa Rekan-rekan Lihat Ada beberapa Jenis Saya pilih Disini Drill Size Size 16mm Oke Untuk Posisinya Pilih Disini 3D Sketch Lalu Cari saja Bagian yang Konsentrik Dengan sudut ini Seperti ini Sudut ini juga Cari bagian Konsentriknya Titik enternya Kalau sudah Ketemu Kita klik Dan kita klik Oke Maka Otomatis Lubang akan terbentuk Seperti ini Rekan-rekan Bisa lihat Itu Saya akan Membuat Profil Ada Kotak Seperti ini Untuk atasnya Bagian atasnya Oke Dengan cara Disini ada keterangan Tingginya itu 150 Karena Di Solidworks Untuk bagian Lingkaran Seperti ini Tidak bisa Dilakukan Proses Sketch Hanya bisa Pada bagian Sketch yang datar Seperti ini Rekan-rekan Nah Caranya bagaimana Disini Ada fitur Di Solidworks Untuk membuat Plan baru ya Disini Pakai aja Disini Reference Plan Untuk First Reference Bisa pilih Disini Top Plan Nah Top Plan Dengan arah 150 Ke atas ya Terlihat Disini ada Sebuah Plan baru Dengan jarak 150 dari Base Kemudian Bisa diklik OK Di plan baru Di plan baru ini Kita Lakukan Sketch Nah Kemudian Saya buat Centerline Terlebih dahulu Untuk memudahkan Seperti ini Lalu Saya buat Profil Center Rectangle Supaya Dia Center Seperti ini Lalu Lalu saya Input Parameternya Sebesar 12 Sama 12 Sambah 4 Yaitu 28 Kurang lebih 28 Input Di bagian Atas Sini Kemudian Pada Bagian Lebarnya Sorry Panjangnya Ini 30 Input Sini 30 Oke Selanjutnya Untuk Jaraknya Ini Ada Keterangan 8 Millimeter Dari Sini Kesini 8 Millimeter Oke Saya Input Aja Disini 8 Millimeter Oke Setelah Fully Defined Bisa Kita Lakukan Proses Extrude Boss Seperti ini Arahnya Kita Balik Kebawah Dengan Referensi Up to Surface Pilih Up to Surface Bagian Ini Maka Profilnya Sudah Mengikuti Profil Lingkaran Di Hadapannya Dan Bisa Diklik OK Selanjutnya Saya Akan Membuat Lubang Lagi Di Area Ini Pilih Sketch Bagian Ini Karena Ukurannya Ada Yang Spesifik Saya Buat Sini Circle Circle Seperti Ini Kemudian Saya Beri Dimensi Itu Sebesar 10mm Untuk Jaraknya 15mm Ke Sini Lalu 10mm Ke Bagian Atas Saya Input 15mm Dari Pinggir 15mm Dari Bagian Atas Seperti Ini Kemudian Setelah itu Bisa Di Asset Sketch Lalu Pilih Aja Disini Asset Cut Untuk Memotong Memotong Untuk Kondisinya Pilih Aja True All Di 12mm Sampai Permukaan Bagian Luar Kemudian Bisa Dilihat Preview Seperti Ini Yang Sudah Jadi Selanjutnya Untuk Langkah Break Saya Akan Membuat Disini Ada Perpotongan Seperti Ini Profil Perpotongan Saya Pinjem Aja Vase Bagian Ini Untuk Melakukannya Lalu Saya Buat Center Line Dari Sini Kesini Lalu Bisa Saya Offset Offset Ini Sebesar Lubang 4mm Jarak Saya Buat Sini 2mm B Direction Saya Check List Jadi Kalau Diklik Ini Nanti Hasilnya Akan 4mm Totalnya Seperti Itu Oke Bisa Saya Close Loop Untuk Sketch Seperti Ini Menggunakan Line Oke Setelah Itu Bisa Kita Lakukan Proses Extrude Cut Extrude Cut Ini Cari Cari Sampai Dia Melebihi Profil Lingkaran Ini Oke Di Next Kiranya Kurang Lebih 35mm Jaraknya Kemudian Bisa Diklik OK Sudah Jadi Oke Yang terakhir Ada Keterangan Disini Untuk Radius Memberi Radius Besar 3mm Saya Pakai Disini Untuk Fillet Aja Klik Fillet Lalu Saya Buat Parameternya 3mm Pilih Sudut Sudut Mana Saja Yang Akan Kita Buat Radius Seperti Ini Disini Juga Ada Oke Di Sebaliknya Lakukan Hal Yang Sama Sudut Sudut Yang Sama Seperti Ini Kemudian Setelah Itu Bisa Diklik OK Nah Ini Sudah Jadi Rekan 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 Untuk Langkah Yang Terakhir Misalkan Rekan Ingin Membuat Menambahkan Material Disini Klik Kanan Edit Material Disini Sudah Tersedia Libari Solid Beberapa Material Mau Itu Plastik Besi Ataupun Yang Lainnya Bisa Dipilih Disini Untuk Benda Ini Saya Input Aja Untuk Material Cash Alloy Seperti Ini Tinggal Klik Apply Kemudian Close Setelah Itu Bisa Kalian Lihat Disini Untuk Bracket Sudah Jadi Seperti Ini Tinggal Di Save Lalu Disimpan Di Folder Tekankan Masing-masing Ini Bisa Tentunya Bisa Rekan Coba Di Rumah Karena Saya Membuat Di Solidworks Premium Tapi Ini Juga Dapat Rekan Rekan Buat Di Solidworks Profesional Seperti Itu Rekan Oke Bagi Rekan Rekan Yang Ingin Mengetahui Lebih Lanjut Mengenai Solidworks Bisa Tanyakan Langsung Quare Kami Di PT Applicate Indonesia Kemudian Untuk Websitenya Di www.applicate Indonesia .com Seperti Itu Saja Dari Saya Untuk Kesempatan One Day One Part Hari Ini Mudah Mudah Ilmu Yang Saya Share Pada Kesempatan Hal Ini Dapat Bermanfaat Bagi Rekan Sekalian Oke Kurang Lebih Seperti Itu Terima Kasih Kemudian Untuk Rekan Selamat Menjalankan Aktivitas Kembali Seperti Biasa Stay Safe Sampai 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 Jumpa Di Episode One Day One Part Berikutnya Salam Selamat